Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalatu wassalamu ala asrafil amriyai wal musalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sopihi wassalam Amma badu Pemirsa, hari ini kita akan memahami ilmu tajwid Memahami ilmu tajwid Dengan menggunakan metode tanda baca Dari Pak Sutrisno Ruslan Ada pun metode ini Atau rujukan yang digunakan Yaitu mengambil dari bacaan Al-Quran Imam Masjid Madinah Al-Munawaroh Yaitu Dr. Syekh Abdurrahman Al-Husaifi Untuk itu kepada Pak Sutrisno Ruslan Dipersilahkan untuk sesi pertama Terima kasih Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Di sini kami akan mengenalkan Mempelajari tajwid dengan menggunakan tanda baca Dalam metode ini kami membagi dengan lima tanda baca Yaitu yang terdiri dari Pertama tasdid Tanda baca seperti ini Yang kedua Jaris panjang Yang tanda baca seperti ini Dan ini Yang ketiga sukun yang tanda bacanya seperti ini Yang keempat tanwin yang tanda bacanya seperti ini An, in, un Dan yang kelima Fatah yang tanda bacanya seperti ini Fatah, kasroh, dan domah Ada pun pembelajarannya dibagi menjadi enam bagian Yaitu tentang tanda baca tasdid Tentang tanda baca garis panjang Tentang tanda baca sukun dan tanwin Tentang tanda baca fatah, kasroh, dan domah Kelima tentang kol-kolah Dan keenam tentang lafaz yang diwakupkan Nah sekarang kita akan memulai pelajaran pertama Yaitu tentang tanda baca tasdid Pelajaran pertama yaitu tanda baca tasdid Tasdid ini kita bagi menjadi dua Yang pertama tasdid Yang kedua Nuntasdid dan mintasdid Nah sekarang untuk yang tasdid Cara membacanya Ditahan sejenak dan agak ditekan Jadi kita ulang Cara membacanya Tasdid ini cara membacanya Ditahan sejenak dan agak ditekan Nah kita ambil contoh seperti ini Ini tanda baca tasdidnya Nah ini contohnya Tanda tasdidnya ini ada di huruf ro Jadi cara membacanya Ar-rohman Ini kalau dalam bahasa ram Kalau seperti dalam bahasa indonesia Tanda tasdid itu seperti huruf ro R-nya itu dua huruf Jadi seperti Ar-rohman Seperti itu Nah ini yang tanda baca di atas roh Jadi Ar-rohman Nah kalau yang tanda bacanya di atas lam Ini Allah Nah sedangkan ini yang tanda bacanya di atas ya I-ya-ka Jadi ditahan sejenak dan agak ditekan Jadi i-ya-ka Jadi seperti itu untuk tanda baca tasdid Ya semoga pemirsa dapat mengerti Ya ini untuk yang tasdid Ada pun yang kedua Yaitu non-tasdid Ini non-tasdid Non-tasdid dan mim-tasdid Nah sekarang kita yang non-tasdid Non-tasdid ini Di sini di dalam contohnya ini Jadi ini Non yang tasdid In-nah Karena cara membaca itu ditahan tiga harokat Jadi In-nah Nah sedangkan ini In-na-sa-ni-aka Jadi nunnya ini ditahan tiga harokat In-na-sa-ni-aka Nah ini juga non-tasdidnya Bi-an-na-roba-ka Saya ulang lagi Bi-an-na-roba-ka Jadi kira-kira sudah jelas untuk non-tasdid Yang cara membaca ditahan tiga harokat Ada pun untuk mim-tasdid juga cara membaca ditahan tiga harokat Nah seperti ini ya Ini cara membaca jadi Tum-ma Nah kalau kita di Indonesia kan Mim-nya ini Mim-nya ada tiga Ini berarti tiga harokatnya jadi Tum-ma Ini juga begitu Mim-ma-ku-li-ko Saya ulang Mim-ma-ku-li-ko Nah seperti ini Wa-am-ma-man Wa-am-ma-man Nah seperti itu cara membaca Baik non-tasdid maupun mim-tasdid Ini cara membacanya sama-sama ditahan tiga harokat Sekarang kita akan ambil contoh dalam bacaan Al-Quran-nya Nanti bisa dilihat disini ada surat Al-Fatiha Surat Al-Ma'un Ini yang untuk tasdid Sedangkan untuk non-tasdid dan mim-tasdid Ini ada di surat Al-Takasur Surat Al-Anas Dan surat Al-Humazah Kita ambil salah satu contoh-contoh nanti Sekarang kita coba lihat di surat Al-Fatiha dulu Untuk pelajaran yang tasdid Baik pemirsa Kita sekarang akan Langsung kepada surat Al-Fatiha Nah sebelumnya Ini yang akan dibacakan nanti Oleh Doktor Seh Abdurrahman Al-Husayfi Jadi diingatkan lagi Untuk pelajaran tasdid ini Ini tasdid disini sebetul di Al-Fatiha Sekitar ada 14 Seperti ini 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 Contohnya itu ada sekitar 14 Nah kan tadi cara membacanya Ditahan Sejenak dan agak ditekan Jadi kayak gini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah seperti itu Nanti seperti itu Dan disini ada Alhamdulillahirrabbilalamin Sekarang kita lihat Contoh Bahwa Ini dibaca oleh Seh Abdurrahman Al-Husayfi Kita perdengarkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka nabudu wa Iyaka nasta'in Ihdina الصراط al-mustakim Iyaka nasta'in Nah seperti itu pemirsa Jadi cara membaca tasdid Jadi agak ditekan Dan ditahan sejenak Jadi Sebaiknya juga para pemirsa Bisa melihat di youtube Bacaan Al-Quran Dari dokter Seh Abdulrahman Husayfi Untuk lebih bisa Ulang-ulang lagi bacaannya Nah ini khusus untuk yang tasdid Ada pun yang untuk nunmin tasdid Kita nanti bisa lihat Di surat Al-Takasur Pemirsa baiklah sekarang kita akan mempelajari Atau mendengarkan bacaan Untuk surat Al-Takasur Yaitu untuk pelajaran Nun dan mim tasdid Di sini huruf nun dan mim tasdid Itu ada di Tumma Ini mim tasdid Ini lagi Ini ada tiga Mim tasdid Satu Dua Dan tiga Nun tasdidnya juga disini ada Satu nun tasdid Dua nun tasdid Tiga nun tasdid Empat nun tasdid Nah jadi ini nanti kita akan Perhatikan lagi Jadi nanti ini dibacanya Summa Kalla Saufa ta'lamun Summa Kalla Saufa ta'lamun Disini juga nanti Summa Latara Wun Nah ini nanti Summa Latara Wun Naha Ain al-Yakin Ini juga Summa Latus Alun Naha Yawma Izin Anin Naim Jadi ditahan Tiga harakat Nanti kita perhatikan Pada waktu Syekh Abdul Rahman Syafi Yang membacanya Tolong diperhatikan Pada waktu Di tanda-tanda Mim tasdid Dan tasdid Nanti saya akan beri Tunjuk ininya Kita coba Kita dengarkan Bisme Allah Derahman El- STRang Di se Kontakt selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk diingatkan apabila kita untuk menghapal ini mana-mana yang tiga harokat ditahan non dan min tasdit sebaiknya pada saat kita sholat-sholat sunat itu dibaca ini terus menerus sehingga kita kapan tasditnya kapan non min tasditnya sudah bisa kita ingat nah sementara itu para pemirsa nah kita akan nanti pelajari pelajaran yang berikutnya yang kedua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa demikianlah sesi pertama yang disampaikan oleh Pak Sutrisno Ruslan subhanallah kahu wa bihamdika assadu'ala ilaha dianta astaghfirullah wa atubu'ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati